Pemirsa kita beralih ke kabar lain, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk lebih mematangkan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara agar target pembangunan IKN dapat tercapai. Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk lebih mematangkan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara agar target pembangunan IKN dapat tercapai. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat 3 Juni 2022. Kami harapkan nanti pada paruh kedua 2022 ini akan dimulai beberapa pengerjaan di lapangan khususnya yang menyangkut pematangan tanah ataupun land development, kemudian akses-akses yang penting, akses untuk logistik, kemudian beberapa jalur-jalur untuk infrastruktur juga kita buat dengan harapan agar nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan. Jadi tadi Bapak Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi khususnya perencanaan untuk multisektor. Dalam hal ini semua kementerian yang tergabung dalam tim transisi memang sudah bekerja dan melakukan konsolidasi dan koordinasi di antara mereka sehingga target-target yang kita ingin capai di tahun 2024 dapat kita capai dengan baik. Bambang mengungkapkan pembangunan IKN ini nantinya akan melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar agar target yang diinginkan dapat tercapai dalam waktu yang cukup singkat. Ada kekhususan di dalam pelaksanaan misalnya nantinya akan ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan. Kenapa sebanyak itu? Karena memang pada pelaksanaan ini karena waktunya sempit dan kita harus mencapai beberapa target tentunya jumlah pekerja dan juga nanti jumlah material juga akan cukup banyak. Presiden menekankan agar kondisi lingkungan hidup dan interaksi dengan masyarakat sekitar harus tetap diperhatikan selama rangkaian proses pembangunan. Jadi diarahkan tadi untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan kemudian juga kondisi dengan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Kami juga mengharapkan nanti ada pola-pola di mana masyarakat juga bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini dan saya kira itu sedang dimatakan oleh tim transisi yang sifatnya tim interdep. Sementara untuk konversi hutan dan lahan, Kepala Otorita IKN menegaskan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pemerintah juga akan melakukan reforestasi hutan agar kondisi hutan tetap terjaga. Dari Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan.